Baik, kami lanjutkan. Mas Toto bagaimana tanggapan Anda mendengar tiga statement dari tiga narsum tadi? Gini, saya coba objektif ya. Kalau yang disebut sebagai pesona Jokowi dengan tingkat appropriating tinggi, saya akui ya. Saya pikir semua lembaga harus mengatakan minimal masih di atas 70%. Dan itu memang anomali dibandingkan dengan para incumbent yang akan pensiun dibandingkan negara lain. Mungkin hanya ada Modi kalau kita bicara di negara lain, di India. Tetapi kalau kita lihat apakah itu sebagai sebuah kesempurnaan dan kemudian kita bisa menganggap bahwa pesona Jokowi akan berpengaruh termasuk ketika dia sudah tidak lagi berkuasa itu urusan lain. Dan kalau kita bicara mengenai Pak Harto pun, pencapaian Pak Harto maaf-maaf lebih bagus dibanding Pak Jokowi dalam konteks ekonomi. Pak Jokowi tidak pernah 7%, tidak pernah suasana badapangan. Tapi apakah kita kemudian harus menegasikan hal-hal yang kita anggap berhentangan dengan prinsip demokrasi? Tidak juga. Kita harus kritik itu. Termasuk apa yang terjadi dengan Pak Jokowi menurut saya sangat mirip. Hal-hal yang kemudian terkait dengan pembahasan kita, bagaimana pesona Jokowi dalam pilkada, itu kan terkait dengan bagaimana sebuah rentetan peristiwa. Ada hal yang kita anggap anomali terjadi pada pemerintahan Jokowi di ujung kekuasaannya. Dengan pertama fakta empiris, tidak pernah ada presiden lain yang memajukan anaknya ketika dia masih berkuasa. Apalagi kalau kita bicara bukan hanya sebagai pengamat. Saya mungkin beda dengan Bang Nurdin. Saya mungkin harus bicara selain sebagai pengamat, saya pendukung Jokowi ketika Bang Nurdin mungkin tidak mendukung Jokowi. Saya ingin berdebat mungkin dengan panel baru nanti ya. Salah satu yang membuat banyak atifis saat itu, bahkan pengamat pun berpihak mendukung Pak Jokowi saat itu adalah karena dia adalah simbol baru dari demokrasi kita yang terkesan top down. Mau itu di pilkada, mau itu dalam pilpres, jatahnya darah biru, jatahnya bangsawan politik, jatahnya keluarga ketua umum. Jokowi ini bukan siapa-siapa. Jokowi bukan ketua umum, bukan darah biru, bukan bangsawan politik. Meritokrasi karena bukti dia di wali kota Solo, berhasil sebagai gubernur, membuat dia menjadi presiden. Harapan itu salah satu yang kemudian muncul. Sehingga menurut saya tidak salah kalau kemudian kritik terbesar muncul dari teman-teman aktivis yang dulu kebanyakan mendukung Jokowi. Jadi ini bukan hanya tentang terkait... Sekarang yang mau dikritik apanya? Jadi ini bukan tentang nanti dulu bang, saya belum selesai. Jadi ini bukan hanya terkait tentang... Jadi ini bukan hanya terkait... Kalau bicara undang-undang pun dengan segala hormat ya, kalau tidak ada perubahan dalam konteks keputusan MK tahun 90, kita nggak akan bicara itu. Kalau kemudian Pak Jokowi sudah tidak lagi presiden, mungkin kita tidak akan berbicara itu. Kalau tidak ada keputusan MA kemarin, yang menurut saya dalam sepanjang sejarah, ini satu-satunya mungkin di dunia yang mencantumkan umur itu semenjak dilantik. Bukan mendaftarkan di reka penatapan ya. Bagnya itu adalah tentang pencalonan. Dan kok kebetulan sekali ada nama Mas Gibran yang lahirnya 25 Desember yang diuntungkan dalam tiga bulan kelonggaran yang diberikan oleh MA. Tapi katanya itu demi anak muda lah. Apapun itu, ada sebuah peristiwa yang berulang. Yang menurut saya dari kejadian keputusan MK 90, faktanya kan adalah atas nama anak muda, tapi yang memanfaatkan hanya Mas Gibran. Tapi dalam arti ya? Nah, poin saya adalah, ada sebuah rangkaian yang menyebabkan, kemudian sekarang kita berbicara lagi mengenai politik dinasti. Kita berbicara lagi mengenai pemilu yang seakan-akan menjadi arisan dari tokoh tertentu. Kita berbicara lagi mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu yang seharusnya menjadi fair play. Dan bahkan kita membahas ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, pesonanya apakah masih akan kuat dalam tanggal 27 November. Menurut Anda? Secara tetanegara, agak menarik. Pak Jokowi posisinya seperti apa? Apakah dia sebagai ketua partai? Dia bukan partai apapun. Yang kedua dalam konteks ketika berbicara mengenai keberlanjutan, logika dalam demokrasi itu keberlanjutan adalah perjanjian mengenai nilai yang kemudian akan diteruskan. Bukan memaksakan bahwa orangnya secara jasmannya harus tetap ada. Kalau orangnya sudah tidak bisa secara aturan, anaknya harus ada. Anaknya sudah habis, mantunya. Mantunya sudah habis, asprinya. Dan itu kan menjadi fakta empiris. Nama-nama itu kemudian muncul. Kalau saya melihat, kasihan Pak Jokowi. Sepertinya ada yang mencoba memberikan analisis bahwa Pak Jokowi, Anda pantas. Negara ini hanya bisa maju ketika Anda, keluarga Anda, aspri Anda tetap ada. Poin saya, ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari nama besar Pak Jokowi. Ketika dikritik dalam konteks demokrasi, yang jelek bukan mereka. Tapi itu jadi modal yang kuat nggak sih? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.